Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Perjataan itu disampaikan Erlangga selesai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada minggu 10 Maret. Erlangga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang ada kans besar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar. Berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar munas di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden Paru. Namun jika Golkar memilih munas digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!